Intro Sahabat Dugasipi, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon. Kali ini Pak Belangkon terlangsung ke Pelabuhan Merah. Kita akan bawancarai GM Bapak Lutfi terkait persiapannya untuk menghadapi musim mudik di pebaran tahun ini. Yang tentunya diprediksi akan melonjak karena selama ini dalam 2 tahun mereka banyak yang tidak bisa mudik. Yuk, sahabat dukasi ini dan ke penasaran langsung saja kita ke dalam. Intro Selamat siang menyerang sore, Bapak Lutfi. Selamat siang, ya. Ini kayaknya berdukasi ini. Terlalu penduduk, cabang belas ini artinya kan jenbang. Siap, baik. Teman-teman dari Lutfi, kenalkan nama saya Lutfi Pradawa. Saat ini saya mengemaskannya GM di Cabang Merah. Yang menggantikan GM sepuluhnya di Bapak Asal. Pak GM, terima kasih. Di tengah-tengah kesepuluhannya dikasih waktu, bukan? Langsung saja pertanyaan terang. Arus mudik diperkirakan melonjak sejauh apa persiapan dari operator perabuhan hal ini ASDP? Siap. Memang seperti kita ketahui, direncanakan dan menurut survei arus mudik lebaran ini akan melonjak. Tapi untuk kesiapan ASDP, kami tetap mempersiapkan sebagai operator apal dan perabuhan, kesiapan dermaga dari dermaga ekspres sampai dermaga tujuh. Saat ini dermaga ekspres sama dermaga tujuh, dalam kondisi siap, memang ada satu dermaga kamri yang sedang mengalami perbaikan dan juga penambahan kapasitas, yang tadinya kapasitas 35 ton menjadi 60 ton. Saat ini sedang progresi untuk dikerja. Sejauh ini syarat penyeberangan, apa saja sih? Pak JN coba terlalu mudik yang tahu. Syarat penyeberangan nanti sejauh ini syarat penyeberangannya apa? Seperti booster tasul apa? Untuk syarat penyeberangan, sesuai ST nomor 16, 22 itu booster. Jadi syarat penyeberangannya kalau booster tidak perlu vaksin, eh tidak perlu antigen, maaf, tidak perlu antigen, tapi vaksin 1 dan vaksin 2 itu harus antigen. Jadi saat ini sesuai STI itu Pak. Oke, jadi saya perjelas di sahabat dan calon pemudik ya. Pokoknya sudah vaksin 1, vaksin 2, kalau belum vaksin 3 wajib antigen. Tentunya ada dong, di sini antigennya masih ada di Cikta. Begitu, sahabat Dekat Cili. Nah, ini yang berikutnya Pak JN. Saat ini ada dua dermaga dalam tahap perbaikan. Apakah di musim mudik tahun 2002 ini akan dapat beroperasi? Atau tepatnya berapa dermaga yang pasti beroperasi nanti di ROND ini? Khusus di Merak, sekarang yang sedang perbaikan dermaga itu ada satu wak. Satu? Satu itu dermaga satu. Dan memang sekarang lagi beroperasi sekarang dan masih dalam perbaikan terus-terus kita lakukan pekerjaan ya. Insya Allah sesuai rencana kita siap digunakan pada waktu letakkan. Siap? Nah, dermaga tujuh kan ada perbaikan. Indah, akhirnya kita beroperasi ya? Siap. Dermaga tujuh itu memang ada lapangan parkir, lapangan siap muat yang kemarin ada kerusakan akibat cuaca buku. Tapi secara garis besar saat ini pun dermaga tujuh masih beroperasi dan kita memang sedikit memperlakukan perbaikan-perbaikan untuk menambah kapasitas agar dermaga tujuh benar-benar siap digunakan. Tapi eksistinya dermaga tujuh ini sekarang tetap beroperasi. Artinya, nanti musim mudik ini insya Allah semua dermaga operasi. Insya Allah video akan mengatasi siap. Terus ini, informasi dermaga satu akan diperuntukkan untuk eksekutif, penyebaran eksekutif. Seperti apa kebenarannya dan standar kapal yang dibutuhkan? Jadi untuk berbicara dermaga satu eksekutif memang waktu itu sudah direncanakan banyak. Tapi saya belum bisa menjawab lebih jauh karena kan itu kita berproses perbaikan dermaganya. Jadi kita tentunya akan butuh-butuh fasilitas dan lain-lain. Tetapi intinya saya belum bisa menjawab lebih jauh. Kita hanya saat ini dermaga satu, kita untuk penambahan kapasitas dan akan digunakan salam siap pengukur barang. Terakhir nih Pak JN, itu kan jelas nanti kan pemuduk mengguduk tak. Mungkin ada saja yang baru vaksin 1-2 saja, berarti kan kena antigen. Antigennya ini titik-titiknya masih seperti yang kemarin nanti. Pak JN, bagaimana cara pemeriksaannya bagi yang belum vaksin jika boster ini? Jadi tekniknya begini Pak, kita sudah koordinasi dengan KKP. Kemarin dari KKP juga sudah menundang kita rapat. Nanti ada titik-titik untuk pelayanan masyarakat untuk melakukan antigen bahkan boster. Jadi kemarin juga ada tim dari eksternal yang sudah mengubah kami bahkan akan melaksanakan boster gratis. Oke Pak JN, pesan-pesan terakhir dan pesan-pesan buat calon pemudik. Terima kasih. Pada teman-teman tugas net, pesan saya, JN Merak, apabila mudik yang pertama, persiapkan fisik dengan baik. Karena perjalanan Anda masih jauh, jaga keselamatan, jaga protokol kesehatan. Seperti pesan pemerintah, mudik sehat, mudik amat. Terima kasih Pak JN, atas lagunya. Terima kasih banyak Pak.